Intro Pik sayap andalan PSI Es Cidera Kemenangan PSI Es Semarang atas PSM Makassar 1-0 harus dibayar mahal Pasalnya, bek sayap Maise Jenar, Fredian Wahyu Sugiantoro mengalami cedera di laga tersebut Pemain kelahiran Boyolali Jawa Tengah itu tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus ditarik keluar Posisinya digantikan pemain muda berusia 19 tahun bernama Kartika Fedayanto Pelati Imran Ahumaruri tampak khawatir dengan kondisi cedera Fredian Ia berharap Ucil tidak mengalami cedera parah Cedera Fredian akan jadi kehilangan besar bagi PSI Es Semarang Pemain berusia 23 tahun itu jadi sosok sentral di lini belakang Maise Jenar musim ini Posisi Fredian seperti tak tergantikan dari 13 pekan BRI Liga 1 musim ini Fredian selalu dimainkan bahkan ia nyaris selalu bermain selama 90 menit penuh Satu-satunya laga yang dijalani Ucil kurang dari 90 menit hanyalah laga ketika PSI Es melawan PSM Makassar Itu pun terjadi lantaran Ucil mengalami cedera di babak pertama Kesalahan memalukan pemain PSI Es Semarang Keeper PSI Es Semarang Jendia Eka Putra melakukan dua kesalahan besar dalam laga pekan ke-13 Liga 1 2021 kontra PSM Makassar Pada laga tersebut PSI Es Semarang berhasil memboyong pulang tiga angka Usai menubangkan Juku Eja dengan skor tipis 1-0 Goal sematawayang Bruno Silva pada menit ke-5 mengembalikan PSI Es ke jalur kemenangan Dimana tim tersebut sama sekali tak pernah menang dalam empat laga sebelumnya Sayangnya kemenangan PSI Es atas PSM Makassar itu dinodai oleh dua kesalahan yang dilakukan keeper Jendia Eka Putra Kesalahan pertama Jendia Eka Putra adalah meludahi penyerang PSM Makassar Yaitu Angko Jansen jelang akhir pertandingan Insiden itu tertangkap dalam layar kaca yang berujung pada kontak fisik kedua pemain Akibat bersih tegang Jendia dan Angko Jansen dihadiahi kartu kuning oleh wasit yang memimpin pertandingan Sementara kesalahan kedua yakni Jendia salah menggunakan kostum yang berakibat tenda hingga ancaman WO dari komedis PSSI PCS Incar Pemain Asing PCS Semarang dikabarkan akan menambah pemain asing di bursa transfer tengah musim Timah Esa Janar bahkan sudah dikaitkan dengan sejumlah nama pemain asing Setidaknya ada tiga nama pemain asing yang diprediksi bisa membuat PCS makin ganas di Liga 1 2021 Untuk di posisi gelandang serang PCS Semarang Dikaitkan dengan dua gelandang serang yang telah teruji di Liga 1 2021 Yaitu Bruno Matos dan juga Makan Konate Sedangkan di posisi striker Laskar Maisel Jenar dikaitkan dengan bombes ekspersebaya Surabaya Yaitu David Da Silva Makan Konate dan Bruno Matos satu diantaranya akan diplotkan Sebagai pengganti Brian Ferreira Yang dipastikan tidak bekerja sama lagi dengan PCS Semarang Di putaran kedua Liga 1 2021 Sementara nama David Da Silva kabarnya akan menjadi opsi jika performa Bruno Silva tak kunjung membaik Namun peluang untuk siapa yang akan terganti di slot kuota asing PCS Semarang Nampaknya akan merujuk ke satu nama saja yaitu Brian Ferreira Terima kasih telah menonton!